Intro Halo teman-teman, berjumpa lagi di vlog saya, review kuliner Beijing dan sekitarnya. Di video ini saya akan mencoba sarapan favoritnya masyarakat Beijing, yaitu pangsit rebus, kemudian juga bapau kecil atau shalongbao, dan kemudian ada telur teh, dan juga satu minuman susu kedelai. Ikuti saya terus. Ya kita sudah sampai di tempatnya, kita akan coba masuk ke dalam dan memesan apa yang mereka jual di sini. Jadi ini ada telur teh dan kemudian ada susu kedelai, dan berbagai macam bubur, ada cakwe, cakwe yang seperti itu, kemudian ada yang lebar, dan juga ada semacam burger. Oke, jadi teman-teman kita sudah dapatkan sarapan favorit atau sarapan populer masyarakat Beijing dan sekitarnya, yang juga sudah kita dapatkan di sini. Kita bisa lihat di sini, ini adalah pangsit, pangsit rebus atau jauhse, seperti itu kalau misalnya di kuliner selatan di Guangdong atau Hongkong misalnya, mereka ada di dalam kuliner dimsum ya, di Indonesia juga kita bisa melihat, ini adalah bagian dari sajian atau kuliner dimsum, seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya, ini bakpao kecil atau dinamakan juga shaolongbao, seperti itu, bakpao kecil, isinya bermacam-macam, ada sayuran, ada daging, seperti itu, dan juga telur. Kemudian yang kita pesan berikutnya, yaitu telur teh. Telur teh, mereka membuatnya dengan cara merebus telur ini dengan teh ya, jadi, dan kemudian juga tetap direndam dalam cairan teh tersebut. Dan yang terakhir yang kita dapatkan di sini adalah susu kedelai. Susu kedelai ini juga favoritnya orang Tiongkok ya, masyarakat Tiongkok, biasanya diminum waktu pagi hari atau di waktu sarapan, seperti itu. Kita akan mencoba satu persatu. Misalnya di sini ada pangsit ya, yang isinya adalah daging giling, dan kemudian ada sayuran juga, ada telur juga, itu sebenarnya tergantung ya, artinya bermacam-macam. Dan untuk memakan pangsit ataupun juga shaolongbao ini, kita akan menuangkan cuka. Cuka, biasanya akan ditambahkan cuka atau dicelupkan ya, didip dalam cuka ini. Apalagi kalau misalnya orang Shanshi, mereka akan sangat suka untuk mengkonsumsi atau meminum cuka ini. Bahkan mereka sangat berani untuk meminum cuka secara langsung. Artinya mereka mengkonsumsi cuka dalam jumlah yang banyak atau tidak sedikit. Jadi, kita akan ambil satu pangsit, kemudian kita akan celupkan di cuka, seperti itu, didip seperti ini, dan baru kita akan makan. rasanya gurih dari daging itu, dan juga asam ya, asam dari cuka ini. Seperti itu, dan asin pasti. dan kita akan coba merasakan shaolongbao, disini. Jadi, disini ada isi dagingnya, daging giling seperti itu, dan biasanya juga kita akan makan dengan menggunakan cuka ini. dan selanjutnya kita akan mencoba telur teh. Inilah telur teh yang sebenarnya terlihat biasa saja, tapi kalau kita perhatikan, ada warna kecoklat-kecoklatan disini, biasanya memang karena cairan atau rendaman teh ya, seperti itu selama beberapa lama, jadi mempengaruhi tekstur warna di telur ini. dan kalau kita rasakan, misalnya, ada aromanya, ada aroma yang lebih wangi ya, dan kemudian juga lebih asin, seperti itu. Dan ini, yang pasti adalah, rasa yang ditimbulkan, dari proses perebusan, dengan menggunakan air teh. Dan kemudian yang selanjutnya, adalah, susu kedelai yang disini, biasanya, tanpa gula ya, disajikan tanpa gula, tetapi kalau kita mau minta manis, juga kita bisa, minta tambahkan gula di dalamnya, seperti itu. Seperti saya, saya cenderung suka manis, dan saya akan tambahkan gula pasir di dalamnya. Ya, sangat segar, apalagi kalau, kita misalnya datang ke, warung, atau restoran, di pinggir jalan, pada waktu pagi hari ya, maka kita akan bisa melihat, ada banyak yang menawarkan, atau menjual, sarapan, seperti, pangsit rebus, bak bau kecil, atau syalong bau, seperti ini, dan, ada, telur teh, dan, juga, susu kedelai. sebenarnya ada lagi, misalnya, cakwe, atau bubur, dan kemudian, ada berbagai macam acar, itu juga mereka sajikan. Jadi, itu, sarapan populer, masyarakat Beijing, dan sekitarnya. Jadi, itulah, review kuliner, sarapan Beijing, kali ini, kita akan bertemu lagi, di video yang lain, jangan lupa, like, share, atau juga subscribe, channel sayang, kita akan bertemu lagi, sampai jumpa. sub indo by broth3rmax